Pemirsa pelaksanaan UNBK mandiri di Kalsel tahun ini meningkat 15% dari tahun lalu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menargetkan tahun depan 100% untuk pelaksanaan UNBK secara mandiri. Tahun ini pelaksanaan UNBK berhasil dilaksanakan 100% di Kalsel. Bahkan sekolah di Pelosok pun seperti Kota Baru dan Tanah Bumbu terpaksa harus menumpang di sekolah lainnya. Berdasarkan data tahun lalu masih ada 38% sekolah yang belum melaksanakan UNBK secara mandiri. Sementara tahun ini angkanya hanya mencapai 23% yang menunjukkan ada progres peningkatan sarana-prasarana di sekolah pinggiran. Menurut Kabit Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Muhammad Dun, ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Sabirinur yang menginginkan ada perhatian khusus di sekolah pinggiran sehingga tahun 2020 Kalsel dapat melaksanakan UNBK secara mandiri 100%. Kenapa saya bisa berkeyakinan seperti itu? Didukung oleh dana APBD, dana buat pembelian ke alat-alat tiknya, didukung juga oleh DAK, itu saya prediksi nanti kita bagi kepada sekolah-sekolah yang belum mandiri. Insya Allah di 2020 kita akan 100% mandiri. Salah satu SMA yang melaksanakan UNBK mandiri tahun ini yaitu SMA Negeri 10 Banjarmasin yang mendapat bantuan komputer 30 unit dari Pemprov Kalsel. Sehingga memiliki 73 unit komputer yang dapat melaksanakan UNBK dengan 3 sesi. Kami merasa bahagia, merasa bangga. Harusnya kami memiliki SMA 10 untuk tahun ini. Hari ini mampu melaksanakan ujian UNBK secara mandiri. Pengalaman yang sudah kami sampai tahun kemarin keluar biasa memalunya karena salah satu SMA 10 yang belum. Alhamdulillah berkat bantuan Pemprov khususnya Pak Kabit selalu datang ke sini untuk meninjau apa yang masih belum terlaksana. Alhamdulillah dengan kerja SMA ini segala sesuatu biar kita bisa berjalan dengan lancar. Selain itu SMA Negeri 10 berharap ada penambahan ASN, Tata Usaha dan Perpustakaan. Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!